Usai mencetak dua gol, Trifaldi Bauwo mengaku lega dan bersyukur. Terlebih penyerang arema FC itu sukses mempersembahkan kemenangan 4-0 atas Bayangkara FC di Pekan ke-10 Liga 1 2018 di Stadion Kanjuruhan Malang. Selasa, 22 Mei 2018 malam. Dua gol pemain yang akrab di Sapaipai itu dibuat di babak pertama dan babak kedua. Satu gol atas asis Riki Ohorella dan satu gol hasil solorannya dari proses serangan balik. Alhamdulillah saya bisa cetak dua gol, dan kami memenangkan pertandingan. Dua gol ini saya persembahkan untuk keluarga di rumah dan juga Aremania. Ungkap Ipai dalam sesi jumpaper setelah pertandingan, seperti dikutip dari laman Weremania. Sejatinya, ex-penyerang Kalteng Putra di Liga 2 2017 itu bermain dalam kondisi yang tidak fit. Cedera gangguan diafragma yang didapatnya saat melawan Persebaya Surabaya lalu masih membekas dan kerap kambuh di tengah lapangan. Insya Allah kedepannya kami akan tetap berusaha mempersembahkan kemenangan lagi untuk Aremania, pungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.